Intro Selamat pagi Saya Ibu Dwiworo Arimpi Dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ketapang Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Pada pagi hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan Yang mengambil tema sabar tidak berarti marah-marah Untuk membuat diri kita menjadi sabar Itu adalah suatu hal yang sangat mustahil Bahkan sangat berat untuk kita lakukan Namun bagaimana bangsa Israel berjalan menuju tanah kenaan selama 40 tahun Dengan berbagai hal dan berbagai kejadian yang mereka alami Sampai kemudian marah-marah terhadap Musa Itu saya yakin adalah rencana Tuhan Bahwa memang harus marah Bahwa memang harus marah-marah Namun demikian itu tandanya Menguji iman kita Apakah kita bisa mengenalikan marah itu Apakah kita bisa sabar di dalam menghadapi Segala pencobaan yang diberikan oleh Tuhan Karena Tuhan tidak memberikan pencobaan Melebihi dari kekuatan kita Oleh karena itu Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Pagi hari ini Firman Tuhan yang baru saja disampaikan Dari keluaran 17 S1-7 Mengingatkan kepada kita Untuk kita senantiasa Bisa mengendalikan diri Untuk supaya tidak menjadi marah-marah Tidak menjadi marah Tetapi belajar terus Mengucap syukur Setiap apa yang diberikan oleh Tuhan Setiap kejadian-kejadian yang diberikan oleh Tuhan Yang tidak mengenakan kita Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar Pribadi-pribadi yang diakui oleh Tuhan Pribadi-pribadi yang mempunyai karakter Menjadi anak Tuhan Dan sabar Harus tetap kita tanamkan di dalam diri kita Demikianlah Sobat Maestro yang terkasih di dalam Tuhan Kesimpulan firman Tuhan untuk hari ini Semoga firman Tuhan hari ini Memberikan kekuatan Terhadap kita semua Dan terhadap Sobat Maestro Yang baru saja mendengarkan Firman Tuhan Terima kasih Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya